baru hensin langsung finisher ya oke halo selamat datang di cns channel gimana kabarnya teman-teman semua mudah-mudahan teman-teman yang lagi pada nonton video ini lagi pada sehat-sehat semua ya walaupun ada yang lagi sakit mudah-mudahan penyakitnya cepat diangkat dan disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin oke teman-teman ketemu lagi bersama saya untuk mereview sebuah mainan lagi ya dan seperti biasa mainan yang akan kita bahas kali ini adalah mainan bekas yang seru lagi ya apakah mainannya? mainannya adalah ini nah om kok ini lagi ya sih sebenarnya ini udah pernah dibahas juga ya tapi kali ini akan sedikit lain ngebahasnya dan senjata ini punyanya nah punyanya game ya oke jadi sebenarnya apakah yang kita akan bahas kali ini waktu video lalu kan kita udah ngebahas si mosuseber ini dengan menggunakan loksit-loksit ya tapi di video yang kemarin itu kita menggunakan loksit DX jadi semua loksit yang coba saya masukin disini adalah loksit DX ya kemarin ya nah kali ini saya pengen coba masukin loksitnya loksit yang ini jadi kemarin udah ya loksit yang ini dan loksit yang ini nah jadi kebetulan saya punya 3 loksit jeruk 3 loksit orange ya yang ini DX yang ini SG Cota voice version dan yang ini SG CT atau apa ini versi saya nggak tahu ini versi apa ya pokoknya ini versi SE lah ya nah saya pengen nyoba masukin yang dua ini sebenarnya sih apakah bisa apa enggak ke dalam si mosuseber ini ya oke kita langsung coba aja ya kita on dulu onnya ada disini on ya musul saber dan kemarin teman-teman udah pada tahu ya suaranya seperti apa ini mode pedang dan ini mode pistol oke itu mode pistolnya dan dia akan kembali menjadi mode pedang lagi ya kalau didiemin dan kemarin itu kalau kita masukin loksit DX hasilnya akan seperti ini ya oke kita kunci dan keluar suara standby seperti ini dan kita langsung finisher aja kita tarik triggernya boom oke suaranya orange charge ya dan kalau di pencet lagi akan oke oke orange power ya dan kalau kita mau finisher pakai mode pistolnya oke kita kunci kita langsung kokan kita tembak kita tembak dan suara yang tersisa adalah habis kembali lagi ya jadi suaranya orange charge dan orange power ya itu kalau loksitnya DX gimana dengan loksit-loksit SG yang kita akan masukin ke dalam pedang musul saber ini ya saya juga nggak tahu belum pernah ngelihat saya ada SG masuk ke musul saber ini kita coba aja sekarang ya oke jangan lupa pencet ininya yang di X ini dulu kita coba yang SG yang SG biasa ya SG biasa kita coba dulu kita buka nggak ada suara apa-apa ya nggak ada suara apa-apa nggak ada lampu apa-apa kita langsung masukin aja ini suaranya sudah kembali normal ya kembali normal tanpa loksit sekarang kita masukin loksit SG sudah ada suara dan kita kunci ya suara dari si pedangnya tetap akan kayak gini ya tapi akan keluar apa suara dari loksitnya kita pencet trigger-nya boom suaranya gitu doang ya suaranya orange terus kalau kita pencet lagi oke jadi suaranya hmm suaranya begitu ya suaranya jadi berurutan jadi berurutan seperti mainin loksit tanpa ada Sengoku dan tanpa ada pedang ya jadi berurutan aja suaranya tuh hmm agak aneh suaranya karena nggak nyambung kalau menurut saya oke jadi ini maininnya gitu ya kalau misalnya kita mau finisher pistol buka dulu oke kita pakai lagi oke kita kokal oke bisa sih tapi suaranya akan kayak kita pencet ya boom barusan sih yang keluar dari sini orange squash ya karena kebetulan urutannya yang keluar lagi orange squash jadi gitu ya jadi suaranya cuman berurutan aja ya tuh dan ini cuman ya suara yang dihasilkan ya karena dipencet aja oke jadi suaranya kalau menurut saya pribadi kurang seru karena suaranya nggak gitu nyambung ya suaranya terserah dia suaranya terserah siloxit sementara si pedangnya juga terserah pedangnya jadi kayak nggak sinkron ya jadi si sg loksit ini harusnya maininnya tuh kayak waktu di scene goku driver ya jadi harus lima kali slash empat kali slash gitu ya kita coba ya kita coba lima kali slash satu dua tiga empat lima tuh barulah dia keluar orange parking kalau kita empat kali satu dua tiga empat oke orange khas kalau empat kali ya kan kalau enam kali satu dua tiga empat lima enam empat yang lagi ya jadi kayak gitu lah ya kurang lebih agak sedikit nggak nyambung sih ya dan sekarang ada satu lagi nih mumpung ada sg satu lagi sekalian kita coba aja deh oh dan jangan lupa pencet ininya yang versi sg ini agak lebih susah dicopot ya nah lebih keras entah yang punya saya aja atau semua sg begini ini ini yang sg kauta voice version ya kita buka dulu oke nggak ada suara apa-apa kita langsung colok di musuh saber nggak ada suara apa-apa ya oke kita konsi oke suara apakah yang akan keluar kita pencet ya baru henshin langsung finisher ya oke hehehe terserah maskota aja ya karena dia yang punya locksitnya ya gitu ya sg nya terus kalau kita pencet lagi orange orange arm hana michi jadi sama seperti sg yang tadi suaranya akan selalu berurutan ya kita pencet lagi hehehe dia malah ngomong ini pedang bisa ngomong ya hehehe jadi maininnya sama kayak locksit sg yang lain ya dia maininnya harus seperti kayak di sgoku driver nya ya jadi 6x slash 1 2 3 4 5 6 nah ngomong lagi oke terus kita mau coba finisher yang pistolnya deh kita pencet kita pencet lagi tolong kita tolong oke kita pencet apakah dia akan ngomong lagi atau henshin lagi hehehe hehehe kalau di filmnya kayak gini gak seru banget baru henshin langsung finisher langsung mati monster nya selesai filmnya hehehe gak ada seru-serunya hehehe oke hehehe ya ngomong lagi oke jadi kurang lebih gitu aja review nya ya yang suka sama video ini langsung aja di like yang belum subscribe saya mohon untuk mensubscribe untuk yang sudah subscribe terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk temen-temen yang mau kasih kritik saran dan info langsung aja ketik di kolom komentar di bawah oke temen-temen sampai sini dulu review kita kali ini terima kasih banyak sudah menonton nantikan review-review seru selanjutnya di CNS Channel punya mainan keren itu gak masih mahal bye